Terima kasih. Bagaimana Hesti, mau motor atau uang tunai yang ada dikasih? Yang dunia keturunan. Betul. Keturunan apa, Pak? Itu kursinya keturunan. Nah, aktor lapor Pak Bangga. Wah, karena Sindi berhasil memenangkan Ajang Putri Indonesia 2020. Apa yang diumumin kan kamu mana tau? Ya, tapi ini bentuk apa namanya? Tidak tauan anda kan? Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Apakah kalian sehat-sehat semuanya? Selamat malam. Tidak ada kurang satu apapun ya? Tidak, komandan. Baik, malam hari ini saya ingin mengumumkan kita akan mengadakan PPRP. Wah, apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Pemilihan Putri Lapor Pak. Wah. Maka itu kami akan mewakili satu orang untuk dikirim ke pusat. Putri, pacar lo mbak ini. Wah. Ini bisa diem gak lu? Oh, orang baru pengumum. Iya kan. Polisi cantik. Ngapain? Polisi cantik. Polisi cantik. Kayaknya Wendy bener ya kromosomnya banyak. Iya. Salam Putri Lapor Pak. Saya sebagai polisi berprestasi di sini. Saya yakin bisa mewakili kantor cabang Lapor Pak untuk bisa berprestasi di pemilihan Putri Lapor Pak. Ini sungguh pilihan yang mudah. Iya ya, komandan. Pilihan yang sangat mudah. Pilihan yang sangat mudah bener komandan. Kita harus diwakili satu orang untuk dikirim ke sana. Iya, boleh saya aja. Saya juga pengen coba. Enggak, gak usah. Tuh, bener ini udah bener. Bener, bener. Nah. Ini pilihan aja. Iya lah. Silahkan pilihan saya om anda. Ini, cewek yang ini. Ini mah udah yang ini bener jadi Miss Lapor Pak. Ini mah tukang geretak. Komandan. Saya 2. Komandan. Yang segini. Saya dibandingkan dengan Cindy ya saya yakin saya lebih berprestasi. Saya cuma kurang di umur aja ya mungkin agak jauh ya. Tapi segini tingginya berapa? Saya 175 cm. Gelas. Bagus. Pas apaan loh? Gak pas nih begini nih. Ya buat pemilihan putrinya bagus. Esti tingginya berapa? 168. Tidak apa-apa karena batasannya itu 175 sampai 140. Menekar. Karena, karena kecantikan dinilai bukan dari tinggi badan. Aduh. Saya coba telepon kantor pusat ya. Siapa tahu boleh dua. Pak. Saya telepon pusat aja pak. Saya tahu yang mengurusin ini ketua panitanya. Siapa? Pak Sam namanya. Pak siapa? Pak Sam. Pak Sam. Pak Sam. Halo. Ya. Surya pak. Dari kantor lapor pak. Iya pak. Hah? Ada anak bertanya pada bapaknya. Wah. Sambimu. Sambimu. Salah. Salah. Salah tapi salah sambung tuh. Bentar gue cek deh. Bilangin bisa dua gak? Kalau satu ya aku aja. Halo. Pak Sam. Iya. Maaf ganggu nih. Hah? Joget. Iya. Iya iya. Siapa pak? Pak Sam mana ya? Oh. Pak Sambalado. Wah. Sambalado. Pak Sam terujuk deh. Sambalado. Halo orang pusat. Saya yang ngerti. Kan disini komandan. Iya bener. Masa gak tahu. Halo. Pak Sam nih. Kira-kira bisa dibantu gak nih anggota saya? Hah? Butuh mic. Hah? Apaan sih pak? Pak Sam mana sini? Pak Sam? Oh Pak Sam butan. Pak Butan. Ilangan malam semuanya. Pak Sam gak pake mic. Kalau gak pake mic teriak-teriak. Iya bener. Kasih Iha. Halo. Iya saya dengan Hesti. Pak Sam. Iya soal yang. Gak bisa. Hah? Hah? Halaman depan. Hah? Halaman depan. Siapa? Sampul. Iya sih. Pasam. 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 Pasam kan? Iya. Halo. Dengan pasam. Iya 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 iya. Oh gak bisa ya. Lagi rame banyak orang. Oh salah. Apa? Pasam malar. Pasar malam. Pasar malam. Hahaha. Lu rusak pola ya. Lu rusak pola ya. Lu rusak pola ya. Orang-orang gocek sekali lu gocek dua kali ya. Malam. Halo pasam. Halo pasam. Pasam. Pasam iya. Ini gara-gara usia. Betul. Ini anggota saya ternyata minta dua orang gitu. Perwakilannya dua orang. Boleh gak ya? Karena dua-duanya layak gitu. Mumpuni. Mumpuni. Cakep-cakep. Lu ngomong aja nih. Yuk. Iya iya. Oke bisa ya. Boleh? Boleh. Oh boleh. Katanya sih boleh. Kalian siap dua. Ya udah mau gak mau. Oke oke. Terima kasih. Wah kalau Cindy ku curang dong. Kenapa orang? Orang cantik itu butuh effort. Contohnya kayak Hesti. Hesti effortnya ke salon, nyatok, dan-dan. Kalau dia belum ngapa-ngapain udah cantik. Curang berarti. Curang. Eh. Cantik tuh butuh effort. Cindy bukannya curang. Lu nyatok sama cewe lu. Kita makin banyak. Wakil makin kesempatan kita makin besar. Untuk memenangkannya. Untuk memenangkannya. Saya yakin Hesti yang menang. Karena Hesti satu-satunya perempuan disini yang punya bakat tergendam. Hahaha. Ini bakat kalau digendam? Iya. Hahaha. Bakatnya kalau digendam. Sebenarnya juga Kiki harusnya bisa ikutan. Karena dia juga punya bakat terendam kan. Hahaha. Masa-masa. Kalau iya. Dia kalau banjir. Hahaha. Dia kalau banjir bakatnya terendam loh. Iya punya bakat berarti ya. Kalau gampang terendam berarti bakatnya terendam. Wah sejarahnya gimana coba? Dari sana ke sini. Hah? Ya kan? Ih keren. Keren baby aku keren. Keren keren. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Ih manja manja. Keren keren kamu pasti menang. Pastinya satu, pendukungnya satu. Hahaha. Banyak. 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 Sesuai kenyataan gue. Gue doang hidup gue. Lu gak pernah dukung lu. Tapi gak fede berarti sama cewek lu. Jadi kulon kewetan. Hahaha. Kasih semangat buat Cindy. Kasih semangat buat Cindy. Kasih semangat. Nah ini. Nah. Ini baru. Gaya-gayain. Komandan. Komandan. Kan kita kan sebagai petugas gak bisa kayak yang cantik gitu. Kita harus ada semangat. Iya tegas. Tegas. Tegas komandan. Bener-bener. Ini kan buat kepolisian ya. Lu semangat buat SPGM. Eh eh eh. Hahaha. Komandan. Jadi kita tuh kayak. Setiap langkah tuh. Setiap langkah tuh ada kayak lompatan komandan gitu. Komandan. Nah dua-duanya akan saya kirim. Jadi persiapkan diri kalian. Supaya bisa menang. Siap-siap. Siap-siapkan. LGL-nya. Karena itu akan menjadi penilaian. Ya. Lihat ruangan dulu. Oke oke. Ya siap kan. Ya ya ya. Hashtag kamu pasti bisa. Oh. Ya aku. Eh dukung SD dong. Dukung SD dong guys. Please please. Ya ya. Nanti gue dukung Cindy. Pokoknya tenang aja. Oh lu lu berdua dukung Cindy? Ya. Anda mau dukung SD. Ketik. Rx. Hahaha. Ayo mulai sekarang kita harus latihan ya. Oh latihan loh. Oh Henki kamu dukung aku kan Henki. Oke siap. Biasanya kalau di ajang-ajang pemilihan itu jurinya suka nanya-nanya. Pertanyaan-pertanyaan yang baru bobot gitu. Oh iya iya kita latihan. Nah misalnya aku juri kamu latihan ya. Latihan aku udah masuk grand final ya. Ya misalnya kamu di grand final. Ya. Hesti. Siapa orang paling berjasa di hidup kamu? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dengan bahasa saya sendiri. Orang yang paling berjasa dalam hidup saya adalah sudah pasti yang pertama orang tua saya. Karena orang tua saya yang melahirkan saya dan mendidik saya sampai sekarang. Stop stop. Ini kita baru latihan loh. Iya. Kok nama aku gak kamu sebut sih? Aku pikir aku yang paling berjasa buat kamu. Disini aku doang loh yang ngasih dukungan buat kamu. Harusnya kamu sebut nama aku dong pertama. Kamu udah pasti kamu yang paling berjasa. Ah gak mau kalau kayak gitu aku. Engky, Engky. Lu tau gak tempat jual sumpit beracun dimana? Orang baru latihan. Allah wakbar. Ya mesti latihan kan menentukan jawaban nanti. Iya iya. Nanti gak dikasih tau. Oke kita ganti pertanyaannya. Mungkin pertanyaan itu gak selalu keluar. Iya iya sorry 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 sorry. Oke Hesti. Aku tuh jadi lemah letih. Love you gitu. Apa yang kamu lakukan? Apabila hari ini kamu mendapatkan menang undian 10 miliar. Akan kamu pergunakan untuk apa uang itu? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Uang 10 miliar. Luar biasa sekali. Yang pertama saya akan senang sekali mendapatkan uang 10 miliar. Saya mungkin akan membeli rumah dengan halaman yang cukup besar. Dengan desain yang concrete cement gitu lantainya jadi yang simple. Aku waktu itu mintanya marmer. Kamu malah belinya yang ini sih. Dika kalau marmer kamu ingat gak? Licin anak-anak kita bisa jatuh ntar kalau misalnya. Tapi aku juga gak suka kalau bentuknya minimalis. Hei hei hei. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Gak usah ngebahas rumah marmer. Kalian berdua akan tinggal di bedeng. Ya kan ini latihan. Ya latihan. Tapi ini kan ngukit-ngukit seorang rumah. Iya. Apaan emang ada apaan? Gue bakal dikirim buat Putri Lapor Pak. Oh yang Putri Lapor Pak. Gue ada info penting nih. Apaan? Bisa di tengah gak? Ya udah ya di tengah aja. Jadi ya komandan dipilih jadi juri. Hah? Ya bener? Iya lebih gampang dong. Rasanya siapa sih? Ini kedua. Akhirnya dikirim dua orang sama Cindy. Iya. Songgung Bu Hasty gue. Pesertanya ini. Iya. Jurunya komandan. Ngapain sih pada ini? Salah satu jurinya komandan. Iya salah satu jurinya. Ada komandan. Komandan Mbak Bertha sama Mbak Ii. Mbak Ii. Tadi tulang gak? Gak. Pada Indro. Ya udah pokoknya kamu pasti gak. Berarti? Wah lu jangan sampe. Ya karena aku sekretaris pribadinya komandan ya. Gak tau kalo aku bisa. Ngapain? Ngapain? Buat jilat komandan. Buat jilat tuh minyak angin. Bukan badannya. Maksudnya biar kalian bisa menangnya dia salah satu jurinya. Bisa pasti Bu Hasty. Cindy tenang aja. Apapun yang terjadi kamu bakal jadi pemenang. Akhirnya gak capek. Tetap dukung aku. Gak enak nih. Nih tuh. Karena harusnya gini. Gak enak. Sebahu, sebahu. Susah ngeliat ya bahu. Pokoknya kita akan dukung Cindy. Kenapa lu yakin Cindy yang menang? Iya. Lah. Ya begini bro. Liat aja looknya ini pas banget. Ini buat di kalender bagus. Di poster bagus. Billboard bagus. Lah sini gua. Kaper Oli. Pemenang Putri lapor pak. 2022. Apakah Cindy. Atau Hasty. Dan pemenangnya adalah? Cindy. Bagaimana Hasty? Mau motor atau uang tunai yang ada dikasih? Tidak. 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 Selamat sekang. Tidak mudah untuk menjadi Fitri Lapor Pak. Yang membawa nama kepolisian Lapor Pak. Lebih dikenal. Oleh masyarakat. Testinya satu, pendukungnya satu Tutur kata, tingkal aku dan Deddy Miswar yang diberikan Deddy, Deddy, Deddy Deddy, Deddy, Deddy Deddy, Deddy, Deddy yang diberikan oleh kedua peserta Sangat mencerminkan seorang Putri Laporpa Ini dia kedua finalis Putri Laporpa 2002 Setelah mengalahkan hampir dari tidak ada pesaing Ada, ada sekitar seribu yang mendaftar dari kantor cabang yang lain Dan terpilih dua finalis Putri Laporpa 2022 Hesti Purwa Dinata Cukup Dan selanjutnya ada Dr. Cindy May Maguire Sangat terlihat anggun sekali Cindy Pilih kasih nih hostnya, pilih kasih Sebelum kita membacakan Pemenang Putri Laporpa 2022 Saya ingin memberikan pertanyaan final kepada kalian berdua Terima kasih atas pertanyaan Belum ditanya Baik Pertanyaan untuk Cindy Menurut kamu Apa definisi cantik? Silahkan Waktu Diberikan Selama 30 jam Dimulai dari Silahkan Pertanyaan Pertanyaan Saya menjawab dalam bahasa Inggris Bahasa Indonesia aja saya gak ngerti ya Ya boleh 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 Please please Beauty is in the eyes of the audience Beauty is being comfortable in your own skin No matter what size you are What skin tone you are And what flaws you are You embrace your flaws And that's the true beauty Apa artinya? Cantik Luar dan dalam Cantik luar dan dalam Luar biasa Luar biasa Luar biasa Dan pertanyaan untuk Sama ya Hesti Purwadinata Ya Seputar kecantikan Thank you Bagaimana kah Proses Terbuatnya Bom atom Itu pertanyaannya Baiklah Terima kasih atas pertanyaannya Sebagai petugas Harus melindungi dari bom-bom Yang kadang-kadang suka dirakit sendiri Sama orang-orang jahat Jadi dengan Kecil dari kecil Sampai yang besar pun kita harus Melindungi Melindungi Luar biasa sekali Eh Gak usah tepuk tangan Ini gua Mau berdekanin Debu Debu Jangan kere Jangan kere Baik Jawaban sudah kami dapatkan Dan saat yang kita nantikan telah tiba Saya akan membacakan Hasil dari penilaian Para dewan juri Hah? Gila Apa? Tiba-tiba oh siap apa? Tiba-tiba oh siap? Boleh saling berpegangan tangan? Apapun yang terjadi, siapapun yang terpilih, kami berharap kalian tetap menjaga sali silaturahmi. Dengan tetap datang pada saat lebaran, saling mengunjungi, bila ada yang salah satunya sakit, masih tersegel ya. Dan! Bila esok tetap kembali, seperti saja kalah, itu adalah lagu saya, ketika saya sedang film bawah. Kaget ya? Gak nyangka, karena aku pun gak nyangka ya. Pemenang dari Putri Laporpa 2022. Dua-dua! Kami persilahkan salah satu polisi senior untuk naik ke stage dan bersiap-siap. silahkan menaruh mahkota di atas kepala nama yang saya sebutkan. Pemenang Putri Laporpa 2022. Pemenang Putri Laporpa 2022. Oh my god, selamat ya. Sama-sama, makasih yang kekanya! aku udah aku udah aku udah udah menyangkain aku ini mimpi dia Wen ini mimpi dia kenapa ternyata ini salah pemenangnya adalah Cindy nggak bisa gitu dong ini salah ternyata ini bukan ini bukan ini ini yang kurang beruntung jadi pemenangnya adalah dan kecanda dong menangis ini mohon maaf saya bikin coba malu lu nggak kita dari awal udah malu kok ya hahaha maaf banget ya salah salah ininya diambil tidak dapat jadi kayak ini sih ya oh nggak bener Wah nggak bener deh kenapa jadi kayak t-rex lu nggak bisa gitu dong keputusan yang bener gimana ya ini saya cuma membacakan yang diberikan oleh FD jadi nggak sepenuhnya salah saya salah anda berarti yang bener gimana tadi salah nih yang diatasnya ikut arahan dari kantorolog jangan terpilihnya Cindy sebagai Putri Laporpa 2002 maka berakhir pula acara pemilihannya pada malam hari ini jangan sampai eh jangan sampai terlewatkan minggu depan kita ketemu lagi di KUIS DANG DONG Mas Endro ini keturunan ya? betul turunan apa? itu khususnya keturunan oooh ya kan lihat nih Festy aku lagi merasa terpukul bukan lu pukulin begitu Dia kan ngerasa terpukul. Keningan gue yang mukul udah lama banget. Kasian tau dia lagi sedih. Gara-gara gagal di pemilihan kemarin. Ada makan dulu ti ini gue bawain. Gue gak 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 nafas mau makan. Gue tuh harusnya gue yang juara satu. Harusnya aku bukan dia. Kamu tuh harus banget jadi juara dua. Biasanya juara dua lebih ngetop daripada juara satu. Emang iya? Iya kan biasanya gitu kalo di ajang-ajang pencarian jakat. Bakat? Ada juga pencarian jakat yang mumpulin. Juara satu dapet hadiahnya banyak. Orang-orang pada tau dia juara satu. Sindi-sindi juara satu. Tapi gue itu spesial tau. Iya. Coba-coba. Mi yang paling enak isinya berapa? Dua. Nah dua. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ya juga sih. Udah lah. Namanya kegagalan makan ya rasain aja. Nah, rasain. Ya gak apa-apa sih, cuman kan kayaknya lebih pantas gue deh yang menang jadi juara dua. Itu menurut lu. Ya tahun depan, tahun depan. Aku gak ada tau kesempatannya tahun depan. Bisa, bisa. Kalau tahun depan ada lagi, kamu nanti daftar lagi. Udah pokoknya ikhlasin aja yang kemarin. Gak bisa, kamu tuh tau gak sih? Aku tuh gak bisa, cuman kamu yang ngehibur aku tau gak sih? Cuman aku. Mas Andrew, ini anggota saya. Tuan-teman, ini Andrew. Halo. Ini adalah boyfriend of Cindy. Ya kemarin kita lihat kok yang kemarin sama Cindy. Asiness boyfriend. Oh iya kan kemarin ketemu di tempat grand final. Iya. Ini mau melaporkan bahwa Cindy diduga terkena cyber bully. Betul sekali. Kenapa kan dia menang? Kenapa jadi cyber bully? Ini orang-orang merasa gak pantas dia menang. Dia itu dibenci sama netizen-netizen. Hmm. Dibully sampe gak bisa makan. Gak bisa tidur. Gak bisa mandi. Lebih sedih pacar saya dong. Terpukul karena kalah. Iya. Aku dari tadi dikasih makan ini, ini, ini. Aku gak mau makan. Jadi dia waktu kalah dipukulin gitu. Buka. Dia merasa terpukul. Hatinya terpukul. Hatinya yang terpukul. Gak. 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 Apa ini? Ya kalau laporan netizen, netizen emang bebas. Kadang-kadang emang ngomong apa aja. Iya. Ini buktinya? Kecil lah. Gak. Gak. Ini gak kelihatan dong. Baru gue ngeliat ini ada data screen capture tapi mikroskopis begini ya. Mending hashtag kemana-mana deh. Cantik Indonesia. Lah ini gara-gara pirang aja menang. Tuh. Ya mungkin itu cuma beda pendapat aja. Bukan berhati-hati berbeli. Ya mungkin itu dari pendukung kita. Banyak aja yang pendukung aja. Namanya pendukung fanatik kan. Iya. Jadi gak usah diambil hati. Tapi gak bisa gitu dong. Istri saya kasihan nih. Oke jadi menurut Mas Rojikin dia yang menuduh. Oh Rojikin. Andrews Rojikin lu. Gak bule begini lu panggil Rojikin. Lagian Nora nih pacarannya belum jadi istri udah manggilnya mama papa tuh. Kayak kita dong ayah bunda. Iya. Kemarin kita hari Selasa abi umi kan. Mas sekarang ayah bunda. Do you know English? English tau. Oop as big as garden. Pokoknya ini harus bener-bener diusut pak. Yaudah di BAP dulu kali. Jadi anda menduga bahwa pelakunya. Loh. Kok jadi ke kita itu kan gak mungkin. Ada kemungkinan pak. Kalau misalnya benci itu bisa jadi. Gak mungkin aku sebagai juara dua tuh gak mungkin. Melakukan tindakan seperti itu komandan. Masa pake begini ngomong. Masa kebawa aja. Masa udah kalah kena fitnah juga. Iya. Ini kayak ibarat jatuh ketika tanggul. Kau yang tanggal ya. Gede banget ketika tanggul. Gede banget itu buat kali. Ya maksudnya kan beban gitu buat TST kasihan komandan. Sebentar saya kalau gitu coba telepon Wendy dulu untuk menyelidiki ini. Oke. Ah. Wen. Iya. Tolong diselidiki ini ada cyberbullying. Iya. Iya katanya diduga katanya ini ST sakit hati. Gak mungkin. Coba kamu cek dulu ya. Oke makasih. Ya udah kita terima aja laporannya ST kamu istirahat aja. Iya kamu istirahat dulu deh. Daripada kamu denger tuduhan-tuduhan ini biar aku aja yang maju ke depan. Kalah menang itu biasa dalam sebuah kompetisi. Kamu harus tegak dong menerimanya. Ya kayaknya gak adil aja yang kemarin aku kalahnya. Syukur. Gak ada jurinya. Ya maksudnya. Gak sabar. Ya udah sabar ya. Biasanya. Sabar seseng banget. Ya udah komandan saya istiratunya komandan boleh ya izin. Iya. Gimana? Butuh pikiran. Di UKS aja lah. Yuk Dika yuk. Sendiri aja. Sendiri aja. Senang. Yah. Ah. Dosong dong di UKS. Mainan semprotan air aja dulu. Yang di wastafel kan. Iya. Mas Hendrun maaf ya. Saya belum tanya. Mas Hendrun ini keturunan ya? Betul. Turunan apa? Itu khususnya keturunan. Oh iya. Maaf maaf. Saya yang salah. Saya yang salah. Saya yang salah. Saya yang salah. Saya pikir wajahnya mix gitu. Iya. Saya pikir keturunan mana? Inggris, Belanda gitu loh. Kursinya keturunan. Inggris dong. Bukan. Kursi. Iya makanya ini saya sekali mau nanya. Wajahnya ini kelihatannya ada campuran nih. Iya. Campuran mana tuh? Hih. Campuran mana kira-kira campuran mana tuh? Iya. Kalau saya lihat ini ada. Mixnya mana? Ada Mesirnya, ada Pakistannya, ada bulenya. Amerika. Amerika. Papa orang Amerika. Papa Amerika. Kalau mama? Mama Sunda. Mama Sunda. Amerikanya dimana? Amerikanya di South Dakota. Oh Dakota. Ya ya ya. Oke. Sudah berapa banyak FTV yang anda bintangi? Anda saya sering melihat anda di TV ini. Sudah lumayan banyak. Peran apa yang paling aneh yang pernah dimainan? Kan judulnya FTV kan aneh-aneh tuh. Iya. Tukang bangunan lah, tukang bakso, tukang cilok. Eee, supir truk sepiteng. Oh iya? Supir truk sepiteng. Iya betul. Judulnya apa tuh biasanya? Juga suka, judulnya suka, rimah-rimahnya suka gak pas tuh. Iya, iya. Supir truk sepitengku menyedot sepitengku. Iya, iya. Ya emang kerjaannya kan? Iya, iya. Iya. Aduh, judulnya mungkin kurat-kurat. Oh waktu itu. Ya. Kurat-kurat-kuratnya. Adi tukit truk sepiteng. Waktu main FTV kan variatnya sebentar ya. Gak kayak film makan waktu yang lama. Ada susah gak sih untuk masuk ke dalam perannya? Karena kan observasinya singkat. Kayak readingnya juga singkat gitu. Apa emang udah terbiasa sama proses itu? Karena udah sering jadi mulai terbiasa. Karena kita paling dikasih skenario satu hari sebelumnya. Kita baca, nyampe lokasi. Langsung ngobrol sama sutradara langsung dikasih tau. Oh ntar gini, gini, gini. Oh gitu. Biasanya bikin berapa lama sih FTV? FTV sekarang lima hari ya? Minggu jadi. Ada yang tiga hari. Oh serius? Beneran. Tiga hari jadi FTV? Shootingnya sehari semalam tapi. Tapi tiga hari. Khuset, abis selesai shooting cek darah semua dong itu. Mungkin seminggu bisa begitu. Mungkin seminggu bisa begitu. Bibir mana putih ya kan? Mungkin gitu. Tapi udah terbiasa dengan makanan lokasi ya? Oh iya. Dan ini uneng nih Android. Kenapa? Dia nih hobinya katanya suka pelor. Hmm. Mempel sama kolor ya? Mempel sama kolor. Jadi karena sering shooting jadi. Memanfaatkan waktu kalinya. Memanfaatin waktu. Jadi kadang liat kursi apa bisa langsung kayak. Bener. Langsung tidur. Kadang-kadang orang lagi set lampu. Kadang-kadang pemainnya suka tidur kan. Iya bener. Pagi pagi udah di calling. Bener. Bayangin pemain aja tuh udah ngantuk. Gimana para kru. Yang datengnya duluan pulangnya belakangan. Itu juga lebih capek. Makanya kita harus respect sama kru ya. Kita harus respect sama orang lighting, sama kameramen semua. Kita sama artis, sama enak. Iya. Dari pagi dateng duluan. Bayarannya jauh di bawah kita. Ulang duluan gitu. Ini pemain film juga. Nah bener. Iya. Kalau kita mau di close up cakep tuh gue kadang-kadang suka. Nah. Oh gitu biar deh gue. Ngasih duit. Ngasih duit. Apa? Ngasih duit. Tarik aja gitu. Ya semacam kayak apa ya. Kayak bentuk terima kasih lah. Bukan nyogok bukan. Kita berbagi. Boleh lah sekali-kali kita beliin makanan. Buat bareng-bareng gitu. Karena tanpa mereka kan mungkin kita nggak jadi bagus di TV. Betul. Agak susah dong berarti kalau untuk nggak makan malam. Karena kan FTV biasanya sampai malam. Terus malam itu ada apa istilahnya MTM. Makan tengah malam gitu-gitu. Sampai sekarang masih syuting sampai pagi-sampai pagi? Enggak terlalu pagi sih. Udah nggak sekarang. Dulu kan sampai pagi kan. Kan dibatasi ya. Dulu paling pagi saya pernah sampai jam 10 pagi besokan. What? Jam 10 pagi? Iya. Waktu itu syuting stripping sih. Jadi nah tayangan itu untuk tayangan sore. Oh sorenya ya ampun. Langsung edit di sini segala macem kali ya. Langsung ya langsung kirim. Wah. Kejar tayang itu sih. Kejar tayang banget ya. Oh iyalah. Biasanya udah berapa tim. Tapi masih begitu aja ya. Engalamin juga saya dulu. Iya. Dia pemain film. Dia pemain film. Filmnya apa kemudian? Kiamal sudah dekat. Ya jadi. Itu baru salah satu. Itu baru salah satu. Satu-satunya? Iya. Itu salah satu. Salahnya cuma satu. Oh. Itu banyak. Harusnya banyak. Salah tuh. Salah cuma satu. Oh. Aduh. 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 Anda ini katanya menurut orang terdekat Anda. Anda ini jorok. Sampai orang bikin orang terdekat Anda marah-marah. Biasanya apa kejorokan yang Anda buat? Eh. Taruh baju sembarangan. Oh. Anduk dimana aja. Masih mending. Sembarangan. Kenapa? Sembarangan dong. Bukan. Bukan. Masuk lagi. Kemanaan? Ya. Eh. Sekarang interaksi dari komandan. Saya sudah berhasil. Menangkap tersangka. Jadi pelakunya adalah sepertinya. Dari tim sukses. Pesaingnya Cindy. Tuh. Bener kan komandan. Lu maksudnya nudung gue, Ben? Kan pendukungnya cuma gue. Tim sasnya cuma gue. Lah. Itu juga setengah hati kan? Iya. Iya. Makanya kan ini aliannya juga berubah kan? Iya. HD-nya satu. Pendukungnya batal. Iya. Lalu gue. Soalnya malu. Udah dukungnya batal. Iya. Bukan nih timnya. Saya nggak bilang seperti itu ya. Tapi. Ya ngerasa aja. Apapun Harding. Tidak komandan. Saya kan dukungnya. Yaudah saya ngasih dukungan. Dukungan moral aja. Saya nggak ada. Ngespam bullying ke lawannya. Kalau gue perhatiin ya. Kalau gue perhatiin ya. Kalau gue perhatiin. Ini nih. Tangan lu ngambil buah. Makanya. Kalau kita di Bali lewat hutan. Hati-hati kacamata. Tangannya ngerambet aja ya. Gue ngonyet dong. Enggak. Maksudnya kan. Yang paling masuk akal seperti itu. Kemudian udah merintahin. Saya langsung tangkap. Kalau begitu. Kalau begitu. Langsung siapkan penerbangan. Kanakaran. Penangkapan. Kantor lapor Pak bangga. Wah. Karena. Sindy. Berhasil. Memenangkan Ajang Putri Indonesia. 2022. Apa yang diumumin. Kan komandan tau. Udah tau. Tapi ini bentuk. Bentuk apa namanya. Ketidaktauan anda kan. Sampai jumpa. 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 Kantor lapor Pak bangga, karena Sindy berhasil memenangkan Ajang Putri Indonesia 2022. Apa yang diumumin, kan komandan tau. Tapi ini bentuk, bentuk apa namanya? Ketidaktauan Anda, kan? Kan saya hati untuk apa-apa? Iya, di IMC. Bapak juri dari tadi. Aduh, sudah ya. Tadi juga sudah ada suratan kekecewaan. Gini loh tali buntil. Gimana? Kita sudah ada hasilnya, kita bangga. Kita bangga, betul. Nah selain itu, selain dia mendapatkan sebagai Putri Laporta, Nah, dia juga mendapatkan Ajang Putri Indonesia 2022. Nah, benar. Maksudnya Sindy dapat dua gelar. Tiga. Dan satu lagi, Putri Indonesia Lingkungan 2022. Wow, apa yang diumumin bikin dia sakit hati gitu. Emang aku ada lagi gak pengumumannya? Hesti telah memenangkan Putri yang tertulat. Gak ada, saya gak ada. Lu gak usah sedih. Sindi dapet tiga gelar, lu dapet empat sendok. Gelar. Gelar. Gelas. Gelas. Bukan Ajang Rumah Tangga. Gila, maaf. Hadiahnya doll. Jadikan ini motivator buat kamu. Motivasi. Motivator orangnya. Komandan nih motivatornya. Kalau mau mendapatkan 2023, kamu berangkat ke Arab. Oh ya boleh. Kok ke Arab? Kok ke Arab kan? Dibanding, itu dibanding. Gelar Hajang. Amin. Amin. 2020. Atau enggak lu kancul. Apa tuh? Gelar Tiker. Nah, roh banget. Ya, selamatlah. Dapet tiga gelas sekaligus. Ya, bangga lah pasti ya kantor ini ya. Kalau begitu kita sambut saja. Sindi. Bagus banget lah kotanya. Selamat ya, selamat. Kamu telah membanggakan kantor. Selamat, Sindi. Ya ampun. Ya ampun. Repairnya ada ya. Sindi, selamat ya. Mukanya yang ikhlas dong, Hesti. Selamat Hesti-an. Ya, ini dia. Ya. Aglonema loh itu. Terima kasih ya. Perasaan kamu mendapatkan dua gelar yang luar biasa. Tiga bahkan. Aduh, senang sekali ya. Terima kasih banyak loh komandan. Udah ngajarin aku banyak banget. Sampai aku bisa menang banyak gelar. Anda layak mendapatkan gelar itu semua. Ya. Ya. Sekali lagi saya tekankan. Anda layak dapat gelar. Iya ya. Waktunya apa sih? Anda layak dapat bintang. Terima tibung. Aku juga semenjak aku ikut pemilihan itu. Aku pun merasa senang dan bangga. Ya. Aku bisa mewakili kantor lapor, Pak. Untuk berada dengan finalis-finalis yang lain. SD, lu ikut ini aja pemilihan putri kepulauan serengseng. Serengseng. Terengseng juga segitu, mana kamu lawat. Ya aku mengakui lah. Teman-teman, jangan terlalu merendahkan SD. Ini putri Indonesia. Setidaknya SD kan bisa putri Indonesia. Ntar goblink kayak gini beneran. Yang lingkar gini ntar gue taruh buah di atas ya. Dapat buah. Nama lengkapnya bagus banget ini. Dr. Cindy May Maguire. Kok dokter? Emang kamu dokter? Iya betul. Dokter apa? Dokter umat. Dokter umum? Ya. Sebelum dapat gelar putri Indonesia, kamu udah dokter? Iya, sudah. Oh, praktek dimana kamu berarti? Prakteknya di Jawa Barat, di Jakarta juga. Oh gitu. Terus yang mendorong kamu ikut ajang kontes kecantikan apa? Satang kayaknya. Enggak, enggak, enggak. Udah mau habis. Pendaftaran udah mau habis. Ayo masuk. Gitu. Kan ada dokter benar. Yang mendorong hatinya. Maksudnya kan kamu udah dengan kesibukan kamu sebagai seorang dokter. Dan pendidikannya kan pasti memakan waktu juga untuk kita mencapai dokter. Terus akhirnya ikut kontes kecantikan apa? Terima kasih atas pertanyaan. Hei! Cindy bukan sintom bedeng ya. Karena mungkin passion saya itu untuk memberikan positive impact, memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dan kebetulan Putri Indonesia ini, pageant ini membantu saya untuk menggapai go-go tersebut untuk membantu untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia. Oke, kamu dapat gelar Putri Indonesia Lingkungan. Ya. Aktivitinya apa aja? Banyak sih. Mulai dari isu-isu lingkungan. Jadi mengajak teman-teman untuk membantu melestarikan lingkungan. Selain itu juga isu-isu kesehatan dan juga fokus ke Sustainable Development Goals dan juga G20. Tentang peduli tentang sampah apa segala macem gitu juga. Tolong dong di sosped aku banyak yang nyampah, banyak yang jualan. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Aku posting apapun. Kak, solusi mataminess dong. Komandan saya mohon izin dulu ya. Mau kemana? Saya ingin menyiram tanaman ini biar kelak saya menjadi Putri Lingkungan Hidup juga Komandan. Oh iya. Kita akan berusaha mulai dari tanaman ini. Iya, dari situ aja dulu. Ntar lama-lama keluar edamame. Lalu. Wah sedih. Alhamdulillah gak dapet lo. Kayaknya dia berasa terbukul ya? Bagaimana gue tendang biar... Eh, tapi ngomong-ngomong tadi kan kita dapet laporan dari pacar kamu. Katanya kamu kena cyberbullying. Bener gak sih di dunia kontes kecantikan tuh banyak banget yang kena cyberbullying. Betul banget. Dan mungkin bukan aku aja yang ngerasain mungkin beauty queen lainnya ngerasain. Dan itu efeknya sangat-sangat jelek. Terutama untuk psikologis dan juga emosional. So cyberbullying is very very bad. Iya, iya. Aslinya dari mana? Dari sebenernya ayah dari Amerika. That's why Meguiar itu my family name from my dad. Itu saudara sama Meguiar? Bukan. Bapaknya back FU? Bukaaaan. Aku ira, itu Meguiar. Meguiar itu sama. Dari Amerika ya? Iya, dari Amerika. Ibu saya orang Sunda. Oh. Sama kayak Andrew tadi berarti. Iya. Itu juga Amerika Sunda. Tapi nih orang keturunan Amerika doyanya makan goreng. Masa? Oh iya. Masang goreng, ubi goreng. Iya bener gak? Ganda Sturi juga gak? Pernah coba Ganda Sturi. Ganda Sturi tau gak? Jadi kacang hijau di emak-emak. Ya bener, bener, bener pak. Makanya gak usah dipraktekin. Kacang hijau dikacambur. Kasih tepung. Iya. Lalu dibuang. Digoreng. 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 Tapi dari bodinya gak kelihatan orang goreng makan gorengan. Gorengan kok badannya segini. Gorengan kan lemak semua. Minyak lemak. Selain gorengan aku juga suka rujak. Borengan tuh yang bahaya. Minyaknya mengandung lemak tak bosen gitu loh. Lemak tak jenu. Aduh. Ya. Tak bosan. Tak bosan. Tak bosan. Tak bosan. Bukan gitu lagunya. Tak bosan. Tak bosan. Waktu ikut Tajam Putri Indonesia kamu mau wakili daerah? DKI 5. DKI Jakarta. Oh DKI Jakarta. Terus kan biasanya suka disuruh nunjukin bakat. Ada yang nyanyi. Ada yang melalat musik. Kamu waktu itu apa? Waktu itu aku nari Blantek. Jadi tarian tradisional Betawi. Tari Betawi? Oh bisa kamu. Iya. Masih inget gak? Kind of. Masih inget gak tari saman? Coba. Mungkin mas. Stop. Tari Betawi. Ya. Mungkin masih inget sih. Nah coba dong. Lihat dong. Sedikit ya. Wih keren. Eh. Keren. Lemang. Ini sorry ini tenggelam apa gimana? Eh. Oreo nya pak. Ya. Oh. Itu khas Betawi Blantek biasanya gini. Oh iya bener. Atau gini-gini. Cuman gua begini-begini. Gua bikin dia. Lu dari Mentawi Ceng. Musih laran. Ya lagi musim hujan. Iya bener. Iya bener lagi musim hujan. Nah. Kan ada juga cewek-cewek di luar sana yang beropini bahwa. Di luar mana Dik? Hah? Di luar sana. Di luar sana. Di luar sana. Ayo. 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 Di luar sana ada yang beropini bahwa. Seharusnya kecantikan perempuan itu. Itu tidak untuk di kompetisikan. Iya. Pendapat kamu gimana? Tentang definisi cantik itu sendiri. Gimana Waldik? Hah? Gimana? Yang ditanya bukan ah. Silahkan Steve. Gak? Kayak ngusir. Di luar sana. Di luar sana. Di luar sana. Di luar sana. Di sini diusir. Ya bukan di luar sana. 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 Gitu. Nika. Lagi nari Betawi. Enggak. Ngusir larut. Gak untung. Oh ya. Jadi ini cantik. Ya ya. Mantap! Saya telah ditanya ada yang berkesan dengan orang-orang dan seluruh dunia. Dan saya percaya bahwa percaya itu adalah kepentingan tipunya. Mantap! Serah menonton sama ditebanding anda. Tidakya begitu apakah tonyata anda, Saiz anda, Saiz anda, Tentunya. Belum lupa tentang makhluk benar itu. Karena makhluk bila diri anda. Sesi. Apa yang minta. Sesi. Kata makhluk benar itu benar-benar dari dalam anda, kan? Ya dari di dalam kita Bagus ya jawabannya Keren Ya gitu aja Tapi dengan opini bahwa harusnya kecantikan itu tidak untuk dikompetisian menurut kamu gimana? I don't think so because we're not only competing for our like prettiness or being beautiful Yeah they also look at us as being a really public figure for of course especially for young generation Of course we also have to be smart, we have to have a kind heart you know Yeah not only beautiful Apa dia bilang? Tempat jual kampus Inggris dimana? Um 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 Terima kasih.